Aliansi Pertahanan NATO menggelar sebuah pertemuan rahasia dengan Ukraina pada pekan ini. Hal ini dilaporkan saat NATO terus memberikan dukungan kepada Ukraina. Mengutip sebuah laporan media Jerman, Bild, komandan pasukan darat dari 35 negera Eropa serta Ukraina dan Amerika Serikat telah berkumpul untuk pertemuan tertutup di Dresden. Pertemuan ini diakini berlangsung dari Selasa hingga Kamis pekan lalu. Acara tersebut disebutkan diselimuti kerahasiaan dengan langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan terkait kekhawatiran intelijen. Di sisi lain, Rusia dilaporkan akan menggunakan senjata nuklir sebagai tanggapan terhadap apa yang dianggapnya sebagai eskalasi barat. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, mengatakan Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika terjadi serangan nuklir oleh musuh atau serangan konvensional yang mengancam keberadaan negara. Menurutnya, hal ini sesuai dengan doktrin nuklir yang ditetapkan dalam dekret oleh Presiden Vladimir Putin pada 2020 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.